Pembangunan Hotel Trump di Bali menuai banyak kontroversi Senin 3 Juli lalu, stasiun TV asal Australia ABC menayangkan hasil investigasinya tentang kontroversi proyek pembangunan Hotel Bintang 6 Donald Trump di Bali. Diketahui Hotel Trump akan dibangun di atas lahan bekas Hotel Bintang 5 milik perusahaan Bakri yang bernama Pan Pacific Nirwana Bali. Di tahun 2013, bos MNC Group Hari Tanu Sudibyo membeli resort dari grup Bakri dan hari bekerja sama dengan perusahaan investasi milik Trump untuk membangun kembali resort tersebut dengan terinspirasi dari kemewahan properti milik Trump. Dikatakan bahwa hotelnya akan besar dan langsung menghadap ke tanah Lot, salah satu pura yang selalu dilindungi oleh masyarakat Bali sejak dulu. Tapi belum diketahui akan setinggi apa hotel baru Trump nanti, karena ada peraturan daerah di Bali yang melarang bangunan lebih tinggi dari pohon kelapa atau lebih dari 15 meter. Dalam tayangan tersebut juga diceritakan sejarah tanah yang dibangun oleh grup Bakri untuk mendirikan hotel Pan Pacific sebelumnya adalah tanah adat. Di pertengahan tahun 90-an, di rezim Soeharto, sang pemilik tanah dipaksa untuk melepaskan tanah adatnya melalui tentara dengan alasan proyek pemerintahan. Sebenarnya sang pemilik tidak mau melepas tanahnya dan bersama warga lain berjuang untuk menyelamatkan tanah Lot, namun mereka terus mendapatkan intimidasi. Akhirnya tanah adat mereka ditutup aksesnya. Tanah yang awalnya dikatakan akan dibuat untuk proyek pemerintah ternyata dijual ke grup Bakri, tekanan Soeharto. Hingga saat ini, tanah yang berada di sekitar proyek Hotel Trump tersebut masih diperjuangkan. Pihak MNC sudah membeli tanah sekitar Hotel Pan Pacific untuk memperluas area, tapi warga lokal tidak tertarik menjualnya. Dikatakan pada ABC, warga menolak menjual tanahnya karena pihak developer menawarkan harga yang terlalu rendah. Pembangunan hotel ini juga rencananya baru akan dimulai di tahun 2018, tapi kita tunggu saja bagaimana kabar selanjutnya. Bos besar MNC Group berabisi jadi presiden Indonesia. Haritan Nusudibyo adalah seorang pengusaha sukses di Indonesia. Ia adalah pemilik dari stasiun TV raksasa MNC Group. Bisa dikatakan ia seorang pria yang berhasil. Ia punya kekayaan melimpah, istri yang cantik dan keluarga yang harmonis. Ia punya segalanya. Namun Hari Tanu ingin lebih dari itu. Ambisi barunya yaitu menjadi presiden Republik Indonesia. Maka ia memulai karirnya di dunia politik. Oktober 2011, Hari bergabung di Partai Nasdem, lalu berganti haluan ke Partai Hanura di tahun 2013. Dua tahun kemudian, Hari mendirikan partainya sendiri yang bernama Perindo. Bersama Partai Perindo yang ia dirikan pada awal tahun 2015 lalu, Hari Tanu berharap ia bisa meraih impiannya untuk menjadi presiden di pemilihan 2019 nanti. Di tahun 2015, Hari menandatangani kesepakatan bisnis dengan pengusaha sekaligus presiden Amerika saat ini, Donald Trump. Trump berencana akan membangun sebuah resort mewah di Bali dengan menggandeng MNC Group milik Hari. Dalam malam penobatan Trump sebagai presiden Amerika di awal tahun 2017 lalu, Hari mengatakan bahwa Trump telah menginspirasinya. Ia mengatakan bahwa itu mungkin seorang pengusaha menjadi presiden, karena Trump bisa. Ya, itu mungkin. Tapi, mari kita lihat bagaimana perkembangan karir politik sang Donald Trump Indonesia ini. Apakah ia bisa menguasai politik Indonesia dalam Pilpres 2019 nanti? Kita lihat saja. Anak Donald Trump menerima surat ancaman. Anak Donald Trump, Eric Trump, menerima surat mengancam yang berisi bubuk misterius pada Kamis malam. Surat mengancam dikirimkan kepada rumah mewah Eric di 100 Central Park Show di New York dari kantor pos di Boston. Istrinya Lara Trump membuka amplok pada Kamis malam dan menemukan sejumlah bubuk putih yang misterius. Unit pelayanan darurat Departemen Kepolisian New York, kantor manajemen darurat dan pelayanan rahasia Amerika dipanggil ke TKP. Amplop diduga berisi tulisan tangan yang berbunyi, jika ayahmu tidak keluar dari pencalonan presiden, amplop berikutnya tidak akan palsu. Sementara itu bubuk putih diuji dan tampaknya adalah campuran limun. Perlindungan layanan rahasia Amerika hanya mencakup Donald Trump saat ini. Namun seluruh keluarga Trump sudah diberitahu tentang bagaimana untuk menangani surat dengan benar. Mengapa sambungan telpon Trump dengan Taiwan sangat kontroversial? Perang saudara yang pecah di China pada tahun 1927 melibatkan komunis revolusioner yang dipimpin oleh Mao Zedong dan pemerintah nasionalis. Nasionalis yang dikalahkan pada tahun 1949 melarikan diri ke Taiwan, di mana mereka berharap untuk merebut kembali daratan. Pertempuran akhirnya berhenti dengan kedua belah pihak diperintah secara terpisah. Namun kedua belah pihak terus berseteru untuk mendapatkan klaim atas semua daratan China. China dengan kepemerintahan komunis telah mempertahankan bahwa Taiwan adalah sebuah provinsi yang memisahkan diri dan bawa kedua belah pihak pada akhirnya harus bergabung. Sampai hari ini Taiwan secara resmi dikenal sebagai Republic of China. Sementara daratan China secara resmi disebut People's Republic of China. Pemerintah berbasis Taiwan pada waktu itu menyatakan daratan China sedang dikendalikan oleh para pemberontak komunis yang tidak sah. Selama beberapa dekade, Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya mengaku pemerintah Taiwan sebagai penguasa sah China dengan pemerintah Taiwan mengklaim kursi China di perserikatan bangsa-bangsa. Dan banyak negara lain mengikutinya. Hari ini, Taiwan adalah kedaulatan demokratis di mana sebagian besar warganya mengatakan mereka tidak akan menyerahkan kebebasan mereka untuk bersatu dengan daratan utama. Namun, Taiwan juga tidak mampu secara resmi menyatakan kemerdekaan karena China telah mengancam dengan kekuatan militer. China juga khawatir bahwa Taiwan yang independen akan menciptakan contoh bagi daerah lain seperti Tibet untuk ikut memisahkan diri. China telah membuat ancaman yang meyakinkan. Mereka melakukan latihan rudal pada tahun 1996 saat Taiwan mengadakan pemilu presiden langsung pertama. Langkah bertujuan untuk membuat orang-orang tidak memberikan suara pada Li Tenghui. Meskipun dengan taktik intimidasi tersebut, Taiwan memberikan 76 persen suara. Dan Li terpilih dengan mayoritas suara 54 persen. Meskipun ketegangan antara kedua sisi berlanjut, Taiwan dan China telah meningkatkan kerjasama selama bertahun-tahun dalam bentuk pos, perdagangan dan transportasi. Jika tidak akan secara resmi mengakui Taiwan sebagai bangsa berdaulat, Amerika Serikat mengeluarkan hukum yang mengharuskan pemerintah menyediakan senjata defensif pada Taiwan untuk potensi serangan dari China. Namun, untuk mempertahankan status quo, Amerika telah pada saat yang bersamaan mempertahankan bahwa kebijakan resmi tersebut bukan berarti mereka mendukung Taiwan. Untuk menjaga perdamaian, Amerika telah mempertahankan posisi ambigu, menjaga hubungan yang dekat ke Taiwan, sementara menolak untuk mengakui kemerdekaan. Percakapan telpon Trump dengan Presiden Taiwan adalah kejutan untuk China, karena mengangkat panggilan telponnya bersama dengan pemimpin asing lainnya bisa dianggap bahwa Amerika menyetujui status berdaulat Taiwan. Namun, apakah satu panggilan telpon dapat menggeser kebijakan Amerika Serikat yang telah ada masih belum dapat diputuskan. Terima kasih telah menonton!